Hai guys welcome back to my youtube channel Oke guys sebelum mulai videonya seperti di biasanya kalian jangan lupa follow Instagram aku yang belum follow di at perilasertiana21 karena aku sering banget spam story dan juga spam video tiktok aku guys dan juga ada Q&A dan buat kalian mau request video apa lagi yang harus aku bikin di YouTube aku kalian DM aja di Instagram aku di at perilasertiana21 Oh ya guys maaf ya guys di video kali ini tuh kayak aneh gitu aku pakai roll terus pakai kalung yang ginian soalnya aku tadi habis bikin konten yang sebelumnya itu konten tiktok sama di untuk YouTube juga jadi aku mager buat ganti baju gitu jadi aku pakai baju seadanya aja ya guys yang kayak gini jadi guys di video kali ini aku mau review toner favorit aku di tahun 2021 kalian tahu enggak sih toner pyunkangyul yang ini tahu enggak sih toner ini yang lagi booming banget waktu itu pernah akan guys viral di tiktok karena manfaatnya tuh bagus banget yaps toner dari pyunkangyul toner ini tuh bagus banget dan juga manfaatnya juga bener-bener melembabkan banget ini kalau kalian tahu ya guys ya pyunkangyul essence toner ini mengandung 91,3% midfetch root extract untuk mengembalikan energi kulit dan meningkatkan elastilitas tekstur padat dan kental yang menyerap dengan cepat ke dalam kulit untuk hasil akhir yang lembab namun halus dan juga bersih nah guys cara pakaiannya ini juga gampang banget tuang secukupnya pada kapas aplikasikan secara lembut dengan mengikuti garis-garis pada kulit kayak ini nah yang ini juga udah BPOM loh guys diproduksi ini oleh hanbang main kosmetik HBM 6 show video ini korea diimpor dan didistribusikan oleh PT style Korean Indonesia wow ini bagus banget sumpah guys ini kalau kalian bingung mau bedain gimana kalau kalian bingung mau bedain piumkangyul toner essence ini yang asli sama yang pasu kalian bisa cek di kode barcode-nya ini nah kode barcode-nya ini kalau punya aku ini isi ini bisa dipakai sampai ini bisa dipakai sampai 12 bulan ya guys dan ini juga harganya lumayan mahal sekitar kalau nggak selalu itu karena dapet diskon harga aslinya tuh ada yang lebih gede lagi dari ini tuh kayak sekitar 100 berapaan gitu ya guys pokoknya seratusan dan aku beli yang kecil ini juga harganya 80 berapa aku lupa karena itu pas waktu itu lagi ada diskon gitu kan aku mau coba-coba ternyata toner ini bagus banget bener-bener melembabkan kulit banget nah buat kalian habis maskeran atau buat kalian mau skin keran pagi dan juga malem kalian bisa pakai toner ini sebelum menggunakan serum dan pelembab atau mungkin sebelum kalian menggunakan serum atau day cream dan juga naik cream kalian toner ini bagus banget pokoknya aku udah abis udah nyampe segini gini jadi langsung aja ke video selanjutnya untuk aku review ke kalian cara aku memakai piumkangyul essence toner ini besok aja guys video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi tuh setelah pakai toner dari piumkangyul essence ini muka tuh jadi lembut banget bener-bener lembab banget dan juga pokoknya lembab banget kayak PH kulit kita tuh kembali lagi gitu guys dan kalau kalian rutin ini aku tuh udah sebulan kurang lebih pakai pakai toner ini muka aku tuh jadi lembut banget tuh selain lembut dan juga lembab banget dan ini juga kalau setau aku sih katanya bisa kayak mencerahkan gitu ya guys cuman aku belum terlalu lihat hasilnya di muka aku belum terlalu kelihatan kalau mencerahkan itu cuman ini bener banget seperti yang ditulis di belakangnya ini kalau teksturnya itu agak padat dan kental tapi cepet banget menyerap ke dalam kulit kita untuk kehasilnya kehasil akhir yang lembab namun halus dan juga bersih kelebihan dari toner ini kalau menurut aku sendiri sih tapi dia itu bener-bener melembabkan dan juga melembutkan bikin kulit kita tuh jadi kayak terhidrasi gitu guys kayak gitu kayak terhidrasi gitu pakai toner ini tuh enak banget di mulai kita aku suka pakenya kalau skincare pagi dan juga skincare malam sebelum memakai serum dan juga pelembab di pagi dan juga di malam hari sehabis maskeran pun aku bukan bersihkan sisa-sisa bekas masker tuh pakai toner ini karena ini bener bagus banget kelebihannya tuh selain melembabkan menurut aku dia tuh juga kayak menghidrasi kulit kita jadi kayak bisa bernapas gitu guys dari seharian berakukitas gitu kan cuman kekurangannya itu kalau menurut aku ini sih agak kental aku tuh kurang suka yang agak kental gitu tapi pas dituangin di tangan kentalnya itu cepet banget menyerap ternyata guys kental sih emang kental teksturnya ini cuman cepet banget meresap ke kulit dan juga menyerapnya juga cepet banget dan satu lagi kekurangnya itu menurut aku harganya ya guys karena yang besar aja 100 berapa yang kecil aja berapa aku tuh beli ini udah dapet sisa diskon gitu guys ada diskonnya jadi 80 berapa 85 atau berapa ya guys aku beli ini ini juga lumayan yang ukurannya kecil gini apalagi yang gede yang segini itu yang kalian itu bisa 100 lebih 100 berapa rupanya mahal tapi ya gitu guys kalau harganya mahal pasti manfaatnya juga bagus ya kan guys ya lah tapi manfaatnya bagus oke guys jadi sebelumnya aja review jujur dari aku tentang toner piungkang gel essence ini kalau kalian mau coba kalian bisa beli cari di toko kosmetik ataupun di shopee dan lazada tapi yang di shopee mall gitu ya guys kalau aku sih beli ini yang di shopee mall itu guys bagian juga pernah dapet diskon kayak kata aku tadi dan ini yang kecil aja isinya tuh bener-bener banyak banget kayak nggak habis-habis oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye i like this this is cute oke guys buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa di like di comment dan di subscribe dan share seluruh media sosial kalian dan jangan lupa follow instagram aku di atfadilasektiana21 oh iya buat kalian yang belum subscribe channel youtube aku ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga loncengnya aktifkan notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video terbaru di youtube jadi segitu aja video dari aku kalian boleh DM di instagram aku mau request video apalagi untuk di youtube aku jangan lupa follow makanya guys jangan lupa follow di atfadilasektiana21 dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati